Intro Nama saya Mandala Putra Nama saya Isang Gue Yosoladita Saya Agab Sandwich Attack itu dibuat berdasarkan filosofi sih Berangkatnya sih waktu itu karena nongkrong bareng Terus punya ide-ide yang harus diimplementasi Jual apa nih? Yang sehat dan belum ada Dan perputarannya cepat Lo masih kerja di coffee shop Agam juga masih dimain sound Baboy juga masuk Untuk memberikan satu ide baru Dan gue juga masih jadi karyawan Terus jadi kayak mulai pada boseng gitu Sama rutinitas yang kemarin Dari hasil ide yang udah diberikan sebenarnya Jadi sebenarnya ide-nya ya berempat gitu Intro Yang menarik Usaha sandwich Benernya sih gue dulu bikin sama anak-anak Karena Kita bisa naung-naungin orang Tangerang nih Beberapa temen-temen di Tangerang sebenarnya banyak yang kreatif Tapi Gak punya tempat Beberapa temen disini udah ngelukis Beberapa bikin workshop Beberapa bikin lampu Makanya gitu Ini tempat kita gak sekedar jual makanan Semua yang berbau art Musik Kita tampung Kita pakai rotinya Totally biji gandum Masih sama Beberapa bahan lain yang Itu kita gak pakai MSG Tanpa bahan pengawet Dan juga Kita fresh Modal kita Karena kita hobi DIY Itu gak segila-gilaan Modal-modal mungkin pelaku usaha lain gitu ya Untungnya karena kita berempat hobi DIY Jadi hampir 70-80% kali ya Barang-barang yang ada di sandwich itu Hasil buatan tangan kita berempat gitu loh Sampai sekarang orang Indonesia mungkin ya 50% bahkan kurang dari 50% Menganggap bahwa roti atau juga sandwich Itu adalah sebuah makanan Makanan Cemilan Makanan cemilan Bukan makanan yang menjadi main course Padahal sebenarnya nutrisinya Itu lebih dari itu Makanya attack itu sendiri Kita pengen Mau masukin Kedalam Kedalam pikiran orang Indonesia Bukan cuman nasi yang jadi Di sebuah main course Tapi juga sandwich itu juga sebuah main course Modal awalnya sekitar 15 juta Tapi kita sebelumnya bukan disini Kita masih di Street food 15 Street food ya Itu awal mula Modal awal Omset per bulan Itu Gak tentu sih Jadi Kisarannya dari 50 Sampai ke 60 juta Omset Halo Yang paling banyak dipesen itu Favoritnya disini Tuna sih ya Karena Beberapa orang Jarang ketemu tuna Kalau misalkan kayak beef sama ayam Mungkin mereka udah sering di berbagai menu makanan Yang mendukung sih Ya otomatis sih keluarga sih Ya paling temen-temen Ya yang kedua sih pacar ya saya Ya pacar Pacar Kita ingin bahwa bisnis ini dikenal di seluruh Indonesia awalnya Masih berjualan secara offline di tempat Dan juga ada ojek online yang bisa membantu Keluar semua untuk delivery Mau di kantor, mau di mana Nanti tinggal ketik aja sandwich attack Itu langsung Di Google Maps pun udah ada Di Waze udah ada Instagram Bisa pesen via DM so ya Bisa Bisa Hei Mudah-mudahan sih Ya tahun ini kita bisa-bisa Buka banget Ada orang yang mati-matian Buat cari uang Biar bisa seneng-seneng terus nongkrong Kita mau seneng-seneng sambil nongkrong Terus dapet uang Yang banyak Terus dapet uang